Hapus make up sampe cerita Oke masih tentang kasus pembunuhan berantai di Indonesia Yang satu ini juga sempet viral pada masanya Baikuni atau yang dikenal dengan sebutan Babeh adalah seorang pria asal Magelang Kelahiran tahun 1961 Oke buat yang suka nanya aku bersin make up pake apa Aku pake cleansing balm guys Aku suka gonta ganti tapi yang kali ini aku pake dari Raja Oke lanjut gak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya Tapi yang pasti dia ini adalah anak dari seorang petani Dan katanya waktu sekolah Babeh sering diolok-olok Sama temen-temennya karena sering gak naik kelas Hal inilah yang ngebuat Babeh kabur ke Jakarta Waktu dia kelas 3 SD Gak tamat SD di Jakarta Babeh hidup dengan menggelandang Di daerah lapangan banteng Jakarta Pusat Sehari-hari dia mencari uang dengan mengamen Dia sendiri bisa dibilang hampir mengalami semua kekejaman jalanan Waktu diwawancara Babeh juga mengaku pernah disodomi oleh preman Banyak yang bilang itu yang ngebuat dia trauma dan jadi penjahat Waktu remaja Babeh ini dapat pekerjaan Untuk memelihara kerbau di daerah kuningan Jawa Barat Disitulah Babeh ketemu sama jodohnya Dan menikah pada usia 21 tahun Hanya saja karena memiliki trauma Dikatakan ia tidak bisa menjalankan hubungan layaknya suami istri Bahkan setelah istrinya meninggal dunia Setelah itu Babeh pun kembali ke Jakarta Tepatnya di kawasan terminal Pulau Gadung Disana dia menjadi penjual rokok dan jajanan keliling Diluar Babeh ini dikenal baik Dan dekat dengan anak-anak jalanan Ia sering mengajak mereka Tamasha dan memberikan tempat berceduh Tapi dibalik itu kenyataannya Sangatlah bertolak belakang guys Nyatanya Babeh ini adalah seorang pedofil Ia sering melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak-anak jalanan Yang dipeliharanya Korbannya berusia antara 7-14 tahun Dan semuanya adalah laki-laki Bahkan gak cuman itu aja Kalau anak-anaknya nolak dia bakal ngebunuh mereka Dengan cara diikat dengan tali rafia Baru setua itu dia akan melakukan tindakan nekrofilia Buat yang gak tau nekrofilia itu jadi berhubungan dengan tubuh yang sudah meninggal Gila banget gak sih? Tapi gak cuman itu aja guys Parahnya lagi Babeh ini juga memutilasi beberapa korbannya dengan menggunakan golok Kekejaman Babeh ini berlangsung dari tahun 1993 sampai 2009 Total korbannya ada 14 orang Tahun 93 ada Adit yang berusia 12 tahun Tahun 94 ada Ferry dan Dolly yang berusia 11 tahun Tahun 95 ada Kiki 11 tahun Irwan 12 tahun Tahun 98 ada Teguh alias Ardi dan Arif 11 tahun Tahun 2004 Teguh Sepudin 13 tahun Tahun 2005 Riki 9 tahun 2007 Yusuf 7 tahun Adi 12 tahun Tahun 2008 Rio 12 tahun Arif 7 tahun Dan tahun 2009 Ardiansyah 9 tahun Kasus ini sendiri mulanya terungkap pada 8 Januari 2010 Ketika ditemukan potongan mayat dekat jembatan banjir Kanal Timur Di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur Mayat itu terpotong lima tanpa kepala Yang kemudian teridentifikasi sebagai Ardiansyah Seorang anak pengamen jalanan Setelah diselidiki akhirnya Babeh berhasil ditemukan dan ditangkap di kontrakannya di Gangha Dalim RT 6 RW 2 Pulau Gadung Jakarta Timur pada 9 Januari 2010 Di persidangan, Babeh mengakui perbuatannya Dia juga mengaku telah membunuh 14 orang anak Ia pun dinyatakan bersalah Sebenarnya Babeh ini dituntut hukuman mati Tapi dari keputusan pengadilan negeri Jakarta Timur Dia ini dihukum penjara seumur hidup Waktu keluar ruang sidang, Babeh ini senyum dan waktu ditanya apa dia siap menjalani hidup di penjara Dia jawab, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab Saya sudah ikhlas, saya bersyukur pada Allah Sampai sekarang dia masih ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur Oke, segitu dulu ceritanya Gimana guys menurut kalian? Next, cerita apalagi? Selamat menikmati